Hai guys balik lagi ke channel aku Diano Gustin di video kali ini latar belakangnya beda ya backgroundnya beda seperti biasanya karena aku lagi ada di dapur yang minimalis ini guys dan kenapa aku bawa ini karena hari ini aku mau makan ini adalah indomie hype abyss rasa sebla hot geletot itu lagi ngehits banget dan udah banyak banget yang nge-review tapi aku belum sama sekali belum pernah nyobain jadi kali ini bener-bener review first impression aku makan ini kayak gimana rasanya ini indominya banyak banget aku pesen 10 aku pesennya tuh lewat Lazada harganya aku dapet 5.000 rupiah ya jadi ini 10 peces plus ongkir sekitar 50 ribu lebih lah ya plus ongkir karena ongkirnya lumayan jauh ya jadi nggak papa ini aku pesen banyak banget dan kita akan makan semuanya nggak ding bercanda aku cuman makan dua ya dan langsung aja karena kita lagi ada di dapur dan ini belum dimasak kita mau masak dulu langsung aja kita coba masak ya 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 selamat menikmati Ini dia guys Indomie Hype Abyss Rasa Seblak Hot Gelatot Langsung aja kita cobain ya Indomie Hype Abyss Rasa Seblak Hot Gelatot Udah jadi, langsung aja kita cobain Ini aku masak 2 Mie nya tuh kayak gede-gede Mirip mie Korea Besar-besar mie nya dan Masaknya tadi lumayan lama ya Gak kayak Indomie biasanya tuh Kalau masakan sebentar udah Biasanya Indomie Umpada umumnya Sebelum-sebelumnya itu kan kalau masak sebentar Itu udah mateng Cepet banget, tapi ini tuh masaknya lama banget Karena mie nya tuh gede-gede ini Kalian coba lihat sendiri Mie nya gede-gede banget Aku cobain terus Tadi masih kayak Keras banget gitu Jadi masaknya harus agak lama Dan ini sepertinya pedas Makanya kita cobain aja yuk langsung Kita coba kuahnya dulu guys Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak banget Bener-bener rasa saya blak gitu loh Serius Ini baru kali ini Aku makan Indomie Rasa-rasa Yang bener-bener itu Kerasa bener sesuai judul Menurut aku ya Ini tuh bener-bener Sesuai banget Seperti saya blak sih Bismillahirrahmanirrahim Masih panas banget guys Astagfirullahaladzim Ada yang lupa guys Ini tuh sebenernya ada kerupuknya Tapi aku lupa Gak apa-apa lah ya Yang penting masih keburu inget Kita masukkan kerupuknya Kalau kayak gini Bener-bener kayak Saya blak hot geletot Kita makan sama kerupuknya yuk Kita cobain kerupuknya Bener-bener asli kerupuk Tapi menurut aku Untuk rasa manisnya ini kurang guys Karena basically aku suka manis Menurut aku ini manisnya kurang Tapi bener Rasanya itu udah seperti kayak Seblak-seblak yang Pernah aku beli gitu loh Yang pernah aku beli di abang-abang Kayak gitu Jangan lupa untuk kuahnya berhubung aku gak seberapa seneng yang kuahnya yang banyak gitu aku kasih kuahnya tuh yang sedikit jadi ini bener-bener kayak tuh kan kayak kental banget gitu karena aku kasihnya sedikit banget kuahnya dan itu menurut aku masih kurang kerasa sih bumbunya untuk gimana ya enggak seberapa meresap gitu karena kan minyak gede-gede kalau mie gede-gede itu kan harus yang bumbunya itu yang creamy banget gitu kan nah ini menurut aku apa aku yang kebanyakan kuah tapi menurut aku aku kuahnya ini udah dikit banget guys pedes guys lumayan pedes ini aku sampai keringetan banget padahal menurut aku pedesnya itu enggak yang pedes banget nyelekit gitu enggak tapi ini tuh kuahnya kan panas bener-bener yang makin nonjok gitu loh kalau makan pedes tapi panas tapi beneran ini enak guys enak banget aku bisa ngehabisin dua padahal enggak suka mie kuah tapi ini enak basically aku suka seblek sih dan aku lebih habis guys ini tuh pedas tapi gak sepedas pop mi yang apa tuh doer atau geleda gitu ya itu masih pedasan pop mi yang itu tapi kalau ini tuh pedasnya pedas pedas kerasa aja gitu sama panas kuahnya guys karena tadi aku makanya tuh ditiriskan dari masak tadi kan langsung aku makan guys dan itu bener-bener bikin lumayan panas dan pedas juga oke terima kasih banget buat yang udah nonton jangan lupa subscribe like, komen, dan share ke temen-temen kalian yang suka video ini I'll see you on my next video, bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax